Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini aku mau bikin julie spread walaupun udah hampir akhir julie, tapi aku tag videonya ini di awal julie ya terus ini aku pake joico yang dots harganya lumayan terjangkau, kualitasnya bagus, tapi juga gak merah-merah banget sih terus ini aku udah buat kasarannya, jadi tujuannya untuk meminimalisir kesalahan jadi teman-teman gak perlu takut, karena jurnalnya itu ya sesuai kebutuhan aja gak ada format bakunya gitu terus teman-teman bisa kasih tema atau sticker atau warna-warni gitu supaya gak males nulis jurnalnya, jadi lebih semangat tapi sesuai aja sama personalnya teman-teman dan aku ini udah petain apa-apa aja yang aku butuhkan, apa-apa aja yang ingin aku tulis untuk satu bulan ke depan, nah ini ada bulan, terus ada tanggal dan hari kemudian ada agenda, agenda ini jadi aku buletin yang di tanggal, terus aku taruh di agenda jadi kayak keterangan, tanggal itu tuh ada hari penting apa terus ada goals, hal-hal apa yang ingin aku capai selama sebulan ke depan kemudian ini aku kayak tulis playlist atau music choice sebenarnya ini opsional, cuman biar ngerame-ngeramein aja sih terus abis itu ada buku sama movie oh iya, jadi tujuan aku nulis jurnal ini itu karena aku kan pelupa jadi jurnal ini bertujuan untuk men-track kegiatanku apa aja yang harus aku lakuin selama satu hari itu maupun seminggu ke depan maupun sebulan ke depan masuk ke weekly planner jadi ini di awal aku tulis dulu nih tanggal sama harinya selama seminggu ke depan terus ini masuk ke kolom habits kebiasaan apa sih yang ingin aku biasain selama sebulan ke depan tapi aku tulisnya per minggu karena kalau per minggu tuh jauh lebih mudah nge-tracknya terus abis itu ini masuk ke to-do list nulis per hari, apa aja yang mau dikerjain nah formatnya ini cukup sederhana dan simple semoga teman-teman terinspirasi dan terbantu langsung aja kita mulai journalingnya check it out simak sampe akhir ya selamat menikmati 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 bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati